Pembisa sejumlah warga Desa Cilengkrang datangi kantor bawasu Kabupaten Sumedang. Kedatangan mereka ke kantor bawasu tersebut dengan maksud mengadukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya proses pencoblosan. Proses penghitungan suara masih belum selesai. Warga Desa Cilengkrang kecamatan Waduk Sumedang mendatangi kantor bawasu Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pelaporan pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS yang ada di Desa Cilengkrang. Ada 8 poin yang dilaporkan oleh warga kepada bawas lukali ini. Pelanggaran tersebut diantaranya terdapat intimidasi saat akan melakukan pencoblosan dan saat berada di lokasi TPS. Politik uang, adanya pelecehan terhadap salah seorang saksi yang dilakukan oleh penyelanggara pemilu dan juga sejumlah pelanggaran lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh perwakilan warga Cilengkrang Beben Dendi Kuswandi, hampir semua warga merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Mereka berharap adanya pencoblosan ulang di desa mereka. Pencoblosan seorang kepala desa lalu menghina terhadap saksi, terus intimidasi, manipolitik, penggembungan suara. Sementara itu pihak bawas lukali melalui koordinator divisi penindakan pelanggaran Ade Sunarya mengungkapkan laporan telah diterima dan langsung akan melakukan pendalaman dan pengkajian dengan bekerjasama bersama pihak Gakumdu dan juga Polres Sumedang sehingga pengaduan warga tersebut dapat langsung diproses secepatnya. Diki Guntara, Bandung TV